Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju official channelnya petani melon dan semangka melalui channel ini kita bisa berbagi pengalaman, bertukar informasi atau sekedar tanya-tanya atau sekedar menambah pertemanan dan menambah persaudaraan bagi yang ingin tanya-tanya silahkan komentar karena semua komentar akan berusaha untuk kami respon baiklah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya agar hasil panen kita bisa kita kirim ke pasar induk yang ada di kota besar, misalnya Surabaya, Jakarta dan pasar Bandung dan lain-lain karena pernah ada pengalaman dari seorang teman karena pada saat panen harga sedang turun maka teman saya itu berpikir untuk mencoba mengirim sendiri ke pasar induk di Surabaya padahal sebelumnya belum pernah atau belum terbiasa mengirim sendiri ke pasar induk alih-alih mencari keuntungan lebih yang terjadi yang terjadi justru sebaliknya untung tidak dapat diraih malah tidak dapat ditolak jadi berantakan jadi singkat cerita seperti ini karena pada saat panen harga sedang turun teman saya itu berniatan untuk mengirim ke Surabaya karena yang namanya orang tidak tahu yang penting dipanen kemudian dibawa ke Surabaya dan untuk waktu itu yang dikirim adalah buah melon karena buah melon daya tahannya tidak lama paling lama sekitar satu minggu kalau buahnya kualitasnya baik begitu dipanen kemudian dikirim ke Surabaya karena yang di sana yang di pasar tidak dikonstitusikan dulu jadi langsung dikirim begitu nyampe sana karena ternyata masih belum memahami cara kerjanya penjualan di pasar itu seperti apa jadi masih tanya-tanya dulu kebetulan waktu itu kiriman ke sana sedang banyak jadi truknya masih tertahan di pintu masuk jadi belum bisa langsung masuk ke pasar belum bisa segera dibongkar akhirnya masih menunggu giliran sampai dua hari setelah dua hari otomatis kualitas barang sudah menurun sudah mulai ada yang rusak kemudian barang terus berdatangan dari dari mana-mana jadi barang benar-benar melimpah di pasar tetap bisa dijual namun ruginya banyak karena kurang perencanaan baiklah akan saya berikan informasi jadi kalau kita mau mengirim hasil panen kita ke pasar induk setidaknya kita sudah mempersiapkan dulu paling tidak kita punya teman yang bisa dipercaya yang ada di pasar induk kalaupun kita belum punya teman yang ada di pasar induk kita bisa cari dulu kita bisa datang ke pasar kemudian kita mencari memang niatnya mencari relasi mencari kenalan karena bagaimanapun kita sebagai petani tetap butuh pedagang dan pedagang pun juga butuh petani jadi antara petani dan pedagang ini saling membutuhkan kalau kita sudah punya teman atau punya relasi di pasar induk kemudian kita bisa terus menerus melakukan komunikasi jadi setiap kita ada panenan teman yang di pasar bisa kita calling kita buat semacam perjanjian jadi nanti kalau panen mau digirim ke sana kemudian ada beberapa opsi yang bisa ditawarkan jadi kita bisa oper nota oper nota itu begitu barang kita sampai di pasar itu kemudian langsung ditimbang dan langsung dibayar terkadang ada yang pembayarannya tidak kontan kemudian ada yang kontan untuk sahabat petani maju yang ingin mencoba mengirim sendiri pastikan bahwasannya pembayarannya kontan kalau tidak bisa kontan lebih baik cari pedagang lain yang pembayarannya bisa kontan karena kalau pembayarannya tidak kontan itu risikonya besar risikonya tinggi jadi usahakan cari yang pembayarannya mau kontan itu istilahnya oper nota kemudian ada sistem komisi kalau komisi itu barang kita kita kirim ke sana ke pedagang yang ada di pasar yang punya los atau punya kios buah kemudian tidak langsung dibayar tapi mereka membantu menjualkan hasil panenan kita jadi nanti kita dapatnya misalnya dari penjualan semua dapatnya 30 juta setelah dipotong biaya-biaya jadi 30 juta itu mereka sebagai pedagang atau pemilik kios mendapatkan 7% dan itu sudah umum jadi kalau 30 juta sekitar 2.100.000 itu komisi mereka kemudian biaya-biaya kita yang kita yang nanggung ada biaya-biaya yang dikeluarkan di pasar nanti mulai dari retribusi kemudian untuk pulih bongkar muat kemudian untuk sampah sudah ada semua di sana diinjian biayanya itu namanya sistem komisi untuk sistem komisi ini saya sarankan sebisa mungkin jangan dilakukan apabila Anda belum kenal betul atau akrab betul dengan pedagangnya karena sistem komisi ini sangat rawan sangat rawan risiko jadi terkecuali kalau Anda memang sangat akrab mungkin teman satu daerah atau teman lama yang benar-benar bisa dipercaya boleh dicoba dengan sistem komisi sistem komisi ini asalkan penjualannya lancar yang namanya orang berjualan di pasar itu kan kadang sepi kadang rame pembeli kalau pas rame itu dapatnya uang bisa lebih banyak daripada sistem komper nota namun tidak jaminan juga kalau sistem komisi bisa lebih banyak kemungkinannya ada tapi tidak bisa dipastikan apabila pasar sedang sepi kemudian pembelinya banyak yang ngutang atau bon jadi walaupun dagangan kita habis kemudian uang belum terkumpul yang seperti itu akan membuat repot itu kelemahannya kalau sistem komisi terkadang ada pembayarannya barang sudah habis karena uang belum terkumpul pembayarannya tidak bisa penuh seperti itu kemudian ada opsi yang ketiga yaitu sewa ritritan atau sewa lapak karena pedagang di pasar induk juga terkadang tidak selalu mendapatkan barang pada saat tertentu mereka kesulitan barang jadi kiosnya kosong kemudian pelanggan juga banyak permintaan pada saat seperti itu kita bisa menawarkan untuk sewa lapak jadi lapak itu kita sewa sampai misalnya kita bawa satu kol diesel atau satu truk kita bawa ke pasar dengan perjanjian barang itu kita jual sendiri jadi kita hanya pinjam tempat pinjam tempat nanti setelah barang habis terjual baru kita rinci biayanya jadi kalau untuk sistem sewa ritritan ini kurang lebih biaya semua yang dikeluarkan sekitar 2 juta setengah termasuk transport dengan jarak tempuh dari Banyuwangi ke Surabaya jadi termasuk sewa truk atau kordiselnya termasuk biaya-biaya yang di pasar termasuk sewa kurang lebih itu hitungan kasar 2 juta setengah dengan penjualan kalau cepat bisa 2 atau 3 hari kalau lambat bisa 5 sampai 7 hari itu kalau kita sistem sewa lapak cuman kalau sewa lapak ini kita harus nunggu di sana jadi kita sendiri yang menjual menghadapi para pembeli di pasar jadi ada 3 opsi itu yang bisa kita lakukan tapi yang penting poinnya adalah kita harus punya relasi atau punya koneksi ke pasar induk kalau kita tidak punya koneksi kemudian kita berangkat ke Surabaya langsung ngirim itu akan sangat beresiko sangat berbahaya setelah mendengar penjelasan ini barangkali sahabat-sahabat petani ada yang ingin mengirim hasil pandannya ke pasar mungkin informasi tadi bisa berguna silahkan mencoba selamat mencoba bagi yang ingin mencoba namun bagi anda yang ingin lebih praktis tetap di lahan tidak usah mengurusi masalah penjualan juga silahkan jadi mekanismenya seperti itu dari pengiriman barang dari lahan dari petani ke pasar induk di kota besar terima kasih